Ini apa sih? Tasya yang gila Oh, Tasya ini apa? Berlin tak lawak Ini tembok Berlin Tapi ini orang Jawa ini paling bagus sih Yo, kita dimana sekarang? Kita udah di Alexanderplatz Tempat apa tuh? Ini di tengah kota Berlin banget sih Centrumnya ya? Ya, lebih ke tempat belanja-belanja ya di sini Jadi di sini bisa ngapain aja? Di sini ada mallnya terkenal juga Karena gede gitu Kayak mau di Indo lah Apa namanya? Alexander Mall Gak tau Tris, di sini ada tempat apa lagi? Tris, di sini ada Ini yang pengen terkenal Lambangnya Berlin Apa tuh? Tombnya ini? Iya Tomb itu apa sih? Tomb itu apa? Menara ya? Menara Jadi apain namanya, Tas? Penseh Tum Oh, kan benar gua Penseh Tum Yaudah ya, kita lihat sekitar sini ada apa yuk Let's go Wih 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 Itu apa tuh? Rotes 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 Kat Haus Kenapa namanya Rotes? Wih Rotes Yang lucu ya Apa tuh? Kalau di Berlin tuh pasti lu pasti bisa nemu si Ber Ber tuh maksudnya si Beruang Karena bahasa Jermannya Beruang juga Ber Iya Jadi kayak Berlin gitu Pokoknya di setiap sudut kota pasti ada lah si Ber Dia cuma gigi doang padahal gak bawa apa-apa Bawa itu Fafiano Oh iya Sekarang kita cari lagi ya Ber-ber yang lain Oke Nanti kalian komen di bawah ya Ada berapa total ber yang ada di video ini Itu apa? Oh ini tuh Wealth Site Core Jadi? Jadi itu bisa Menunjukin apa ya Terbedaan jam gak ya Kayak di belah dunia Misalnya kayak Kalau kita kan di Indonesia GMT plus berapa tuh Tapi standarnya tuh apa ya namanya? Greenland gak sih? Greenland ya Greenland ya Greenland Terus plus 1 ke 2 ke 3 ke 2 Itu bisa lihat disini Oh jadi ini banyak negara disitu Ada tuh Jakarta punya Banyak negara disitu? Sekarang kita mau ke gedeng Nish Apa sih kemarin? Oh Mauer Iya gedeng Nish Mauer Kita di mana? Kita di Kita di Kita lagi di Oh gedeng Stete Iya Gedeng Stete Belinang Mauer Tempat apa tuh? Ini menurut artinya sih itu kayak tempat memorial gitu ya Jadi banyak foto-foto sejarah juga tadi disitu Kayak orang-orang yang meninggal gara-gara tembok tuh ya Gara-gara tembok tuh maksudnya kan temboknya dulu di Apa ya Mereka pada kayak mola kabur dari Berlin Timur ke Berlin Barat Jadi mereka naik tuh ke tembok Disini juga banyak dijelasin Tapi kan ada juga yang kayak ditembok gitu aja Oh iya Supaya nggak lolos ya Supaya nggak lolos ya Supaya nggak lolos ya Terus ya itu kayaknya ceritanya gitu Oke yuk kita lihat sekitar lagi disini ada apa yuk Terus ini ada itunya juga Subtitle Ada subtitle Oh Terus disini ada gambarnya juga Itu sih dijelasin dari rundown tahunnya Kayaknya ini tempat ini sih apa ya Grenzenya ya Kayak apa Berbatasan Berbatasan Maksudnya kayak kalo pada mau lewat nih Dari Berlin Timur ke Berlin Barat Tempat di cekin ID-nya Cek check box-nya gitu-gitu Tempat apa Maksudnya 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 Arya Yuuu Jadi tadi kita dari mana Tadi kita Barusan Barusan Kita habis dari mana ya Terakhir tadi Makan kan Oh iya Makan di mana Di tempat Di pinggir jalan Itu tuh kayak kita lagi jadi park sebenernya, Berliner Domain Kame banget ga? Kame banget Corona tidak Eh ada siapa tuh? Eh ada orang baru Apa namanya? Anggi Kuliah di Jerman juga? Di Berlin? Di Berlin baru pindah Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Gießen Oh dari Gießen Jadi udah berapa lama di Berlin? Berlin tuh baru dari tanggal 13 Maret Terus mau pindahan nanti besoknya Udah tau tempat-tempat menarik apa belum yang ada di Berlin? Engga semuanya sih, makanya mau ikut Haris Oke Tapi menurut lu tempat yang paling menarik di Berlin apa? Menarik di Berlin sebeternya mungkin di Berliner Domaini Berliner Domaini Karena ikonnya nih Oke kita bakal liat-liat Berliner Domaini Yuk guys kita liat dulu yuk, let's go! Terima kasih Ini National Art Gallery Museum Dalamnya isinya kayak painting gitu Udah pernah masuk? Belum nih kebetulan Masuknya bayar gak sih? Berapa bayar? Gatau gak? Gatau, tapi harusnya sih gak terlalu mahal ya Kalau museum lah Soalnya mereka disini kayak edukasi Mereka kasih banget sih Terus disini dekat sini ada tempat apa lagi nih? Di sekitar sini sih kebetulan banyaknya museum ya Ada museum-museum lain juga Tapi disini sih yang paling keliatan kayak Eropa banget sih ininya Ini ya? Oke kita liat ke sini ada apa yuk Let's go! Nah terus liat kesana ada si San Sumrum Terus abis itu ada Berliner Iya, ini di pusat banget ya? Iya di pusat banget kemana-mana? ini daerahnya museum Insel apa sih museum Insel? museum Insel itu museum museum itu pulau jadi pulau pulau museum banyak banget bukan karena dia di antara sungai-sungai kotaknya banyak banget kita bisa naik ke atas gak? gak bisa guys jadi gimana masuknya? harus booking tiket online dulu di website Insel National Museum ini sama harus punya misional test hasilnya harus di cek dulu ya hasilnya harus negatif yaudah kita jalan-jalan jadi ini Altest ini museum museum gitu padahal kalo diliat sebenernya gak gitu beda sih kalo dari depannya mungkin dalemnya beda yuk kita dimana nih guys ini belakang apa? nah ini atas museum yang tadi oh dari depannya tuh ada yang lagi syuting lagi jadi kita ke dom aja nih siapa yang udah pernah ke dom? belum ada yang pernah kalau masuk belum pernah sih cuma katanya dalemnya bagus banget oh iya? biasanya kalo mau masuk harus bayar sih tapi ada harga khusus buat student jadi beliner dom ini dia tuh gereja sama lah kayak ada kolner dom terus ada apa lagi ya yang lain nah beliner dom jadi dia tuh gereja terus sampe sekarang dia bukan yang kayak gereja yang dipake tiap minggu gitu cuma sekali-sekali kayak ada natal ada pasca ini bisa bisa dia ngadain kayak misal ibadahnya lah ini tempatnya dimana nih? dia di daerah Hekesyermark terus deket sini ada apa aja? deket sini banyak sih museum Insel terus itu kalo kita jalan lagi ntar kesana lurus gitu nyambung ke Brandenburgertor oh deket-deket ya tempat wisata disini yang bisa dikunjungi iya ini juga banyak orang bisa santai-santai nih banyak banget sih santai-santai di rumput piknik ya? iya piknik mungkin ada map atau menurut kalian apa ini guys? tulis kolom komentar ini apa? belakang ini kan museum Insel nih makanya banyak museumnya tuh kalo kamu liat dari sana tuh itu museum semua oh itu museum juga? iya semuanya museum sampe sana tapi disana ada lagi disini juga ada lagi jadi banyak banget museum ya guys disini jadi buat kalian yang mau kunjungi museum kalian bisa ke museum Insel di Branden kalian bisa masuk ke manapun lah museum sesuka kalian bagus pokoknya gedung-gedungnya kayak kesehatan banget oke udah kita liat-liat lagi sekitar disini ada apa yuk? let's go ini apa mbak? ini opera karena dibaca dari namanya jadi tempat buat apa? harusnya tempat opera ya? nonton teater ya? nonton teater nonton teater kan di Eropa orang masih suka banget kan nonton teater iya tapi di Indo sudah ada juga jadi ini tempat? buat kalau ada opera jadi orang yang mau nonton teater bisa kesini ya? tapi setau gue di sana juga ada juga kayak bener-bener ini satu jalan gedungnya loh kayak gini semua bagus-bagus banget kira-kira kumbo itu apa? kumbo itu 1 uni di Berlin jadi ada apa aja sih tempat kuliah di Berlin? banyak sih di Friyo Universitet ya di Humboldt teknisya universitet terus HTW oh Boyd belum? iya Boyd itu yang kita sebut tuh yang statis ya iya kata-kata pada negara yang negeri negeri kalian di mana kuliahnya? aku teknisya universitet TU Berlin? aku ATW aku juga ATW Berlin di Humboldt sebenarnya kan jurusan seni-seni gitu nyanyi lah art fine art sih kebanyakan oke guys jadi kalian yang mau kuliah di Humboldt kalian bisa kuliah di situ? iya gedungnya keren dan deket museum tempatnya naik banget sih semuanya satu baris semua gedungnya kayak gitu iya bagus-bagus banget dari tadi kalau kesana ada apa? Brandon Burgertor iya itu cekasnya backnet juga ya kiri Brandon Burgertor ke kanan Alexa jadi deket banget loh dari sini kita bakal kesana juga gak? iya sekarang kita kesana jalanin let's go tau festival offline gak? apa tuh? jadi festival offline itu dia itu pada kayak di gedung-gedung nih dia kan gedungnya banyak banget nih terus mereka tuh bakal kayak bikin festival bener-bener isinya tuh kayak bikin lights di semua gedung ini keren keren banget bahkan dari yang kayak tadi yang Berliner Dome itu terus abis itu ini gedung-gedung museum-museum yang di sini di musim instantly semua tuh sama dia dikasih si light-light ini terus kayak ya keren aja bener-bener kayak macem-macem kapan tuh acaranya tuh? kayaknya waktu tuh September-an ya? September kan? September iya September-an OPPO keren banget kayak dia ada dua mingguan gitu gak sih? oh bahkan sampe London Bugertor juga terus lampunya gak cuma lampu yang nyalain gitu doang kayak dia bisa kayak apa ya? dia kayak ini loh apa sih namanya? proyektor oke proyektor terus nanti disitunya tuh kebanyakan ada juga hasil-hasil art dari orang emang orang sengaja bikin buat desain di gedung itu jadi kayak nanti bisa jadi kayak runtuh gitu kesannya wow keren banget pokoknya kita biasanya tanggal berapa maksudnya kayak bulan apa? September September ya? oke jangan lupa guys nanti kalian cek September di daerah sini ada gak tuh? bener acaranya disini tuh ada PPI nya gak sih guys? ada 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 apa namanya? PPI Berlin Kananbulin ini apanya? ketuanya? enggak jadi gue yang gak tau mas oke 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 jadi berapa banyak padahal anak baru ya jadi kira-kira berapa banyak orang Indo di Berlin? lebih dari 100 orang yang pasti karena PPI sendiri itu udah 100 orang hampir 100 banyak ya? banyak banget ini apa guys? Stats Bibliotek tapi kita gak pernah kasih sih ini fancy banget iya biasanya kita kalo ke Bibli gue sih ke Biblinya HTW gue juga ke Bibli dia tapi jarang juga sih ke Bibli tapi kalo tim belajar di rumah yang boleh kesini siapa aja? karena ini Stats Bibliotek jadi semua penduduk disini boleh penduduk doang? ya mending kasih lihat ini aja ID oh oke kan kita student kan pasti punya ID kalo kita emang penduduk sini gitu oke udah yuk jalan lagi jadi kita sudah di? Brandenburgertal tempat apa tuh? ini kayak Dengmalo gitu gak sih? monumen sama kayak misinya di Jakarta di Jakarta Monas nah di Berlin nih Benanburgertal ini lambang Berlin juga selain tadi hehehe lambang Berlin juga selain fansnya Turm tadi hehehe yaudah yuk kita lihat sini ada apa yuk so jadi kita dimana nih? kita ada di Dengmal sekarang tempat apa tuh? ini tempat terkenal banget sih jadi kayaknya tempat lo nyumput ya? apa? lo nyumput dari saya tempat memorial gitu mungkin kayak keungguran gitu terus bisa ngapain lagi disini? kebanyakan ruang sih foto-fotonya ada museumnya dibawah kok ada museumnya? apa museum? gua pernah masuk dibawah bayar? enggak isinya apa? isinya tuh kayak cerita-cerita tentang ini korban-korban pas jaman bapak kumis hehehe mas ini kayak bener-bener diceritain ininya loh arsitektur iya bagus diceritain kayak kisah mereka meninggalnya kayak dibahas bener-bener kayak cerita detail keluarga ini tuh dulu dibunuhnya kayak gini-gini-gini kayak gini-gini-gini sih ya sedih sih kayak gini-gini kayak gini-gini iya bener yang gak salah gini-gini itu loh apa tuh? gini-gini 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 sama pak kumis oooh gini-gini tapi disini banyak aturannya kita gak boleh gak boleh loncat-loncat diatasnya pelan-pelan kalo ngelewatinnya gak boleh lari-lari ini semacam sepan santun aja sih misalnya ini kan kayak keburan lah ya istilahnya monumen 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 memperingati kematian mereka-mereka gitu deh tapi ya banyak orang yang datang kesini keturus-turus pada foto-foto lah emang tempatnya emang estetik dong bagus keren banget sih tempatnya yuk kita lihat ada apa ya sekitar kesini let's go tempat apa yang paling menarik di berlin siapa nih? halo kok ada teman nih? lu kan diteriak bro apa? udah pindah bro gabetan di trier gua kenapa? jauh jalannya trier wandern terus bro di kampus enaknya di berlin apa? pulang lu lu ngapain disini? ngapain lu udah berapa lama nih di berlin ton? gua dari November tempat apa yang paling menarik di berlin ton? wah menarik taman-tamannya banyak sih di berlin nah kita dari tadi belum ke taman nih lu bisa rekomendasiin ga taman mana yang menarik lu paling bagus? kayaknya yang deket HBF bagus lah tapi gua ga pernah kesana juga yang spray dinecet spray ah oke oke atau kayak musim minsel tadi kan bagus lu musim minsel oh iya iya tadi disana iya bagus sih tadi berliner dom juga lu tadi kesana kan? iya iya yang gua tau lu udah tau hahaha yang lu belum tau apa? tadi gua ada tamat tadi gua baru dari taman juga ini gua tadi lama banget ini kira-kira nyasar kan? gua nyasar di dalam taman bro hahaha gua kira gua richtung udah jauh gitu gua jalan gua kira richtung yang bener kan? eh gua salah anjing berarti emang bagus di berlin nih baru pengulapan tuh pas eme berlin kan lockdown-lockdown terus kan? iya sih ini ga pernah kemana-mana gua iya sih ini tempat apa sak? ini adalah mall of berlin tempat favorit belanja iya sampe disini lengkap buat baju gitu base cup pulain ber semua ada di belin ya iya tapi sekarang toko nya masih pada tutup sebenernya dari belakang sih ini oh iya kayaknya dalam adem tuh kayaknya dalam adem nih kayaknya dalam adem nih enggak enggak ada AC kayak di Indo-Indo gitu pas masuk tapi ada itu perasotan dari lantai tiga ada apa? perasotan oh bagus tempatnya bagus berlin atau bagus? kayaknya bro tempat apa dulu nih? tempat buat jalan-jalan kalau buat jalan-jalan kayaknya gua lebih demen trier sih oh karena bahaya alamnya ya? iya bro tapi disini juga bagus juga sih karena kota? karena kota bro kita dimana guys? checkpoint charlie tempat apa tuh? tempat checkpoint ha 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 American Army ngapain pak? itu sih dibaca sih disitu you are entering the American sector nukle weapons of duty forbidden to obey traffic rules tuh itu guys gitu doang gitu doang guys yaudah tapi ada museum juga ada museumnya disana yaudah sama ada ini sih tapi bayar apa tuh? panorama 360 panorama 360 siapa yang kuliah di TU? aku aku jadi TU nya mana nih? TU Berlin? ini kan kita turun dari UBAN biasanya ini langsung ketemu ke UBAN apa? UBAN ENSREUTER PLAZ kita langsung ketemu gedung kaca-kaca ini dia buat entrepreneurship gitu wooo terus? iya terus kalo kesana nyebrang dikit itu ada gedung arsitek hee terus itu dalemnya paling bagus gitu loh disini paling bagus yang mana? arsitek? iya walaupun gue buka arsitek cuman kelas gue ada disana terus sebelahnya mata geboide yang gede itu hee terus jalan aja jalan? mau mau tunjukin? ada apa lagi nih? ya kebanyakan TU soalnya anaknya banyak sih jadi mata geboidenya gede banget asik gak kuliah di TU asik banget susah gak? susah sih tapi mungkin uni memang pada dasarnya karena pilih jadwal sendiri mungkin pas for less suicide nya lebih santai sih daripada HS tapi pas ujiannya aja ngejarnya gitu oke ini gedung wet shaft gedung lu dimana? karena gue udah semester 4 gak di sini TU oh iya? di dalam door oh jadi TU tuh ada kayak TU-TU kecilnya gitu loh di daerah-daerah lain itu buat kayak vertifung kalo lu udah semester 4 atau semester 5 nanti di sana kayak lebih spesifiknya aja kayak gue kan gue VUTEC gitu nanti di VUTEC tuh di dalam door semua gitu sama yang lain sama jurusan satu fakultas biasanya ini gedung wet shaft gedung wet shaft guys ini juga cukup bagus dong besar banget ya ini ini TU iya gedung-gedungnya sampai mana ujungnya? hmmm satu kompleks sih satu kompleks iya tapi waktu itu tuh gue gak tau itu apa oke di belakang mata geboidah ada gedung elektro juga pokoknya disitu kayak gedung-gedung semua cuma kebanyakan gue gak hampir tau semuanya juga soalnya yang pelajaran gue ngambil gue gak tau jadi guys ini buat kalian yang mau kuliah di TU Berlin ini kampusnya guys TU Berlin kemana lagi kita? jadi adik kelasku itu ada hub geboidenya sih oh iya jadi kita ke sana oke oke jadi ini di Uni tujuan terakhir kita hari ini ya? iya eh udah gak cukup lagi buat jalan-jalan udah cape juga kali ya? udah cape banget yaudah thank you guys udah nemenin thank you Tony thank you Vanessa thank you Angie thank you Tasha jangan lupa di follow apa? IG nya? saya mulai dari Tasha Natasha Natasha Dipo Subagio dari Malang Aanggi SIFT at Vanessa Sleman Anthony BDGG yaudah yaudah jangan lupa di follow guys instagram mereka thank you for watching see you in the next video tchau bye bye